Tidak untuk hanya kerja, tak enggak diberi jaminan. Omih dan Suroto, hanya sebagian kecil potret buruh yang hidup dalam kesesakan kemiskinan. Potret buram buruknya manajemen perburuhan nasional ini makin memperparah realita pasar kerja nasional. Pertambahan jumlah pengangguran yang jauh melebihi kesempatan kerja, membuat beban nasional semakin berat. Namun apapun juga, aksi protes sebaiknya dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar tidak menjadi bumerang yang malah merugikan kaum buruh. Tapi sekali lagi ya, jangan mengancam dengan kekerasan sebab itu melanggar hukum pidana kan, aturan hukum. Sebaiknya dia menggunakan hak-haknya dia sebagai buruh. Apakah dia menggunakan serikat buruh yang ada di dalam pabrik atau serikat buruh yang ada di luar. Hubungan harmonis antara perusahaan dan karyawan untuk sama-sama mencapai kesejahteraan bersama seharusnya bisa dibangun dengan komunitas yang baik, saling pengertian, sikap toleransi, dan saling menghargai peran masing-masing. Kemeliputan, Kram Setujuh.